Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Unglian Mantap, tap, 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 tap Hari ini hari Minggu, on beat ya Saya ini udah dapet 2, tapi hemat semua Perlu diketahui ya teman-teman Bahwa di Jogja itu Gokar hemat itu sama sekali tidak bisa dimatikan Tempo hari Minggu lalu masih bisa dimatikan ya Di jam-jam tertentu, jam setengah 8 pagi itu Udah bisa dimatikan dengan cara lockout ya Tapi sudah hampir berapa hari ini Dengan cara itu lockout Berkali-kali sampai keluar nomor HP itu Sudah tidak bisa dimatikan sama sekali Jadi terpaksa ini saya ngambil penumpang-penumpang hemat Mau gimana lagi karena gak bisa dimatikan Bisa dimatikan tapi jam 00.00 Jam 12 malam ya Sampai jam berapa saya gak tau Yang jelas pagi ini Udah gak bisa dimatikan lagi Dan apa penumpang hemat itu Rata-rata itu ratingnya rendah Entah akun baru Entah akun lama Tapi gak pernah dipakai Tapi ratingnya rendah Dan riwayatnya masih sedikit Dan rata-rata penggunaannya adalah tunai promo Nah seperti ini Nah ini kebetulan penumpang saya yang kedua ya Karena yang ke satu tadi gak sempat videoin Itu juga rendah Ini yang kedua 4,69 baru 13 riwayat guys Jadi ini bukan penumpang loyal Gokar Mungkin penumpang dari aplikasi lain Sekarang beralih ke Gokar Karena Gokar ada paket hematnya Lebih murah mungkin ya Jadi mereka dari aplikasi sebelah Lari ke Gokar sekarang Jadi begitu Dan untuk penumpang-penumpang sejenis ini Yang rating-rating rendah kayak gini Itu mereka tuh slow respon gitu loh Di telepon gak pernah ngangkat Di chat gak pernah bales Atau mungkin malah belum tahu Cara menggunakan aplikasinya Jadi gak pernah memantah aplikasi Nah gitu loh Sayangnya gitu Jadi bisa dipastikan Ini tuh bukan penumpang loyal Gokar Jadi penumpang Atau customer baru Atau customer Nyubi Atau customer limpaan Dari aplikasi lain Yang sekarang menggunakan aplikasi Gojek konsumen Jadi seperti itu Analisa saya ya Jadi teman-teman Kalau narik Gokar hemat Jangan kaget Nanti penumpangnya ratingnya Rendah-rendah semua Ya ratingnya Ya riwayatnya Wah pokoknya begitu Beda banget sama penumpang Gokar reguler Itu ratingnya pasti Bagus-bagus semua rata-rata Dan orderannya pun sudah Ribuan Ratusan bahkan ribuan Jadi seperti itu Tapi ya bagaimana lagi Kita gak bisa mematikan Gokar hemat Ya Kalau sortir pun nanti Kena suspend Bisa sampai 30 menit ya 3 kali Ngelewatin Berkali-kali Sampai 30 menit Jadi ya Gak tau ini sampai kapan guys Si aplikator menerapkan Kebijakan ROM Usaha seperti ini Karena di Grab pun Bisa dimatikan ya Untuk kemarin yang komen Bisa dimatikan kok mas Hai Bung Di Kota Mana dulu Di Jogjaru sudah beberapa hari Gak bisa dimatikan Dengan cara apa Lockout berkali-kali Kita udah nyoba Itu bisa dilakukan Di minggu kemarin Bisa di lockout Login lagi Lockout login lagi Sampai keluar nomor HP Dan masukkan OTP Itu bisa kemarin Dengan cara seperti itu Di jam-jam tertentu ya Tapi sudah berapa hari Sudah hampir jalan seminggu ini ya Itu sama sekali Gak bisa dimatikan Tombolnya selalu hitam Itu ya Jadi Seperti itu Bagi teman-teman yang gak tau ya Mungkin di kota kalian Bisa dimatikan Jogja Gak bisa sama sekali Itu guys Jadi ini saya menjemput penumpang yang kedua ya Bukan remat Tapi untungnya ya Kadang-kadang masih ada penumpang yang reguler guys Jadi Tidak melulu yang macam muah Oh disini ya Saya baru pertama kali Ini jemput penumpang disini tuh Jalan yang Enak sebenernya Gak pernah ada macet Ini gak respons sama sekali penumpangnya tuh Dicat gak balesin Dia berarti gak pernah mantau Aplikasi Dan penumpang Gugar Hemat itu Rata-rata Pembayarannya pakai tunai Tunai promo lagi Nah itu menandakan kan dia penumpang baru nih Yang hanya pakai Promo-promo itu Jadi gitu guys Bedanya guys ya Jadi agak Memang agak males Kalau ngangkutin hemat Bukan karena tarifnya Tapi juga karena Attitude Penumpangnya Ya karena Nyubi Atau karena Kelimpahan dari aplikator sebelah Jadi Kita gak tau juga Jadi kita ya Kayak ngangkutin Apa ya Spam gitu lah Sampah Kadang-kadang cuma Riwayatnya cuma satu Ratingnya cuma satu Riwayatnya gak ada Jadi apa ya Spam lah Kayak Kayak sampah lah Jadi ngangkutin sampah Kita penumpang-penumpang Yang seharusnya gak Pesen gokar Karena-karena ada promo Jadi pesen Jadi Coba-coba gitu lah Hanya orang coba-coba Kayak gitu Jadi memang Agak Bikin males Sebenernya Beda dengan penumpang yang reguler Yang pasti itu Rata-rata Attitude-nya Bagus Riwayatnya juga Bagus Ratingnya juga Lumayan Jadi bedanya itu guys ya Jadi harap sabar Ini dapet lagi Yang ketiga Jemputnya di Malioboro Posisi saya Dinjelagran Gila Tapi ini reguler ya Kalau reguler kan beda ya Kalau reguler tuh Pasti-pasti Pake gopay Pake gopay Dan enak lah Orangnya rata-rata Enak Dan Kalau misalnya Tarifnya kecil Rata-rata Yang penumpang Kukarema Tadi tuh Misalnya tarifnya Rp10.000 Ya Penumpangnya cuma Bayar Rp3.000 Sisanya gopay Kayak gitu loh guys Jadi kita Sebagai driver kan Dibayar Rp3.000 Cash itu kayaknya Gimana gitu loh Ya orang Jawa itu Rawantolo Atau Orang Pantes lah ya Menunggu ke cancana Aduh Pernah saya ngalamin Kejadian kayak gitu Yang dibayar Cuma Berapa waktu itu ya Rp4.000 Apa berapa ya Ya walaupun Kita terimanya Full sih Cuma Di hati kita tuh Miris gitu loh Orang Pantes lah Tidak sepantas Tidak Orang Pantes Menurut saya itu Jadi driver itu Diberlakukan Tidak pantas Sebenernya Terlalu memanjakan Konsumen Dengan promo-promo Seperti itu Dan nanti Konsumen pun Tidak terdidek Akhirnya Ya Hanya mengandalkan promo Nanti kalau promonya Sudah hilang Sudah habis Ya dia gak pake lagi Siapa nih temen-temen Yang pernah dibayar Cuma Rp5.000 Atau Rp3.000 Ya walaupun Sisanya Gopay sih Atau Ovo Tapi kan Rasanip ya Ini penumpang reguler Yang ketiga ini Tuh reguler kan Walaupun Rp3.000 Baru dikit ya 43 Cuma ini reguler Ya Rasanya kan beda Gitu loh guys Feelnya tuh beda Sense-nya tuh beda Gitu loh Kita ngangkutin penumpang reguler Sama Ngambilin penumpang hemat Itu beda Sense-nya tuh Gak tau kenapa ya Bener gak tuh Kayak gitu Silahkan komentar Ya gak Ini penumpang reguler Walaupun ratingnya Rewayatnya baru dikit Tapi dia reguler Ya Jadi kita ngambil juga semangat Gitu loh Feelnya Atau sense-nya Itu beda guys Beda Entah kenapa ya Kalau ada logonya hemat Itu udah pasti Itu Aduh Underestimate gitu loh Wah ini pasti Bad attitude Wah ini pasti Cuma orang Apa namanya Coba-coba Aplikasi Atau Manfaatin Manfaatin promo doang Gak gitu Gak gitu Kalau hemat Kalau reguler Ratingnya pun gak bagus Tapi Ada Serasa ada penghargaan ke kita Gitu Sebagai driver itu Merasa dia pantas Membayar sesuai Apa yang memang driver dapatkan Jadi Kalau penumpang Pakai promo Atau pakai hemat Itu Dia merasa bersalah Kayaknya gak menghargai driver Gitu loh Gak pantas Kita bayar driver semurah itu Gitu loh Jadi saya pernah ngobrol juga Dengan penumpang Saya tanya Mas kenapa gak pakai hemat Nah dia bilang Kasian drivernya pak Terlalu murah Lagian juga pasti Banyak yang gak mau Dan Atlet jemputnya jauh Itu pengakuan konsumen sendiri guys Ya memang saya gak rekam sih Karena memang Saya gak Gak merekam Apa namanya Mempediukannya Cuma Saya pernah Berkali-kali Seperti itu Penumpang sendiri yang bilang Itu penumpang reguler Dia berani Mengapresiasi driver Bahwa driver harus Mendapatkan Price Atau harga Yang sepantasnya Bahkan Ngasih tip lagi Udah reguler Ngasih tip lagi Kalau hemat Boro-boro Ngasih tip Gak bakal ada Rata-rata Mungkin dia cari murah Gitu loh Nah itu sih guys Oke Jadi ini Habis drop penumpang yang tadi Reguler Barusan langsung Ngantol Penumpang yang selanjutnya Keempat ya Ini juga reguler Nah Kalau gini kan istimewa nih Tak tunjukin ratingnya ya Nanti kalau berhenti di lalu merah Tak tunjukin ratingnya guys Jadi Ya Bikin semangat lah Kalau ratingnya bagus Riwayatnya bagus Nah kayak gini guys 4,9 701 Riwayat Ya Nah gitu kan Reguler ya ini ya Reguler Nah kan enak Beda gitu loh guys Kita bawahnya juga beda Lebih enak Lebih relax Lebih enjoy Walaupun tarifnya kecil Tapi Sense-nya tuh beda Feel-nya tuh beda Pokoknya bawa penumpang reguler Sama bawa penumpang hemat Wih stop Bukutnya nodi wih Dan Yang bilang Podo baik Wah Berarti Driver run-nya feel Run-nya sense Beda bro ya Pokoknya beda lah Rasa nodi wih Oke Jangankan di dunia Transportasi online ya Di dunia apapun ya Perdagangan ya Retail atau apapun ya Saya juga pernah Bisnis soalnya Ngadepin konsumen yang Suka Ngandelin promo Itu sama Konsumen yang Reguler tuh beda guys Beda Asli Misalnya kayak Brand-brand minuman Kayak miksu ya Dulu pas promo Besar-besaran miksu Wah Itu banyak banget Yang beli Sampai wantri Sampai panjang Karena apa Karena cuma ngandelin promo Doang ya Dan Rata-rata pembelinya Juga ya Seperti itulah Uang sing rapengen Tapi pengen Meng nyubo-nyubo Nah kayak gitu Nah setelah sekarang Miksu Nggak ngeluarin promo lagi Ya sekarang Sepih Yang beli Hanya orang-orang tertentu Yang loyal sama miksu Yang sudah Familiar Sudah langganan tetapnya miksu Gitu guys Penumpang Konsumen-konsumen Yang dulunya Pakai promo-promo Itu udah Nggak beli lagi Nah seperti itu Kejadiannya Kalau di dunia Retail bisnis ya Yang mana pui guys Nanti kita Nggak bisa ngandelin Penumpang Atau customer Yang Apa namanya Yang ngandelin promo Itu karena Mereka nanti akan pergi Nggak loyal gitu loh guys Oke jadi ini penumpang Yang keempat Nanti Nggak semua Penumpang Tak videokan Nggak review Satu-satu aja Gimana Kesan dan pesannya Dapat penumpang Yang kelima Reguler lagi Enak ya Riwayatnya Oke Nyano lagi Setelah tadi Ngedraw penumpang Yang keempat Dari hotel Kotago Ke Jelita Dapat lagi ya Nah rating Itu gini loh guys 476 Ini 1130 Itu riwayatnya Jadi kalau kita Ngambil Wacos Ini reguler lagi guys Reguler ya Tuh Nggak ada Embel-embelnya Hemat Ya Jadi Well Well done Oke Sip Walaupun tarifnya Nggak gede Tapi kalau kita Ngambil penumpang Yang Reguler Itu serasa lega Serasa Tanpa beban Gitu loh Pasti penumpangnya Good attitude Good personality Rata-rata gitu sih Dan jarang Pakai promo Biasanya pakai coupe Nah gitu guys Oke lanjut Nanti tak sambung lagi ke Next update ya Oke mantap Sekarang di jam 10.21 ya 5 way Good So far Good Dan ternyata juga Banyak penumpang Gokar reguler Atau Gokar yang sudah loyal Beralih ke hemat Ini contohnya ya Ini penumpangnya ratingnya bagus Riwayatnya banyak Tapi dia beralih ke hemat Nih Ratingnya 4,85 Riwayatnya 899 orderan Tapi dia Pakainya hemat guys Nah Iya kan Pasti pakai coupe Ya Jadi bukan promo tunai Kalau ini sih Nggak masalah ya Jadi Memang banyak penumpang Gokar yang sekarang Beralih ke hemat Jadi bukan penumpang Jadi-jadian lah Istilahnya ya Jadi memang penumpang loyal Yang biasanya pakai reguler Sekarang Beralih ke hemat Ini nggak masalah Nggak masalah Berarti kan udah loyal Nggak ada hemat pun Dia Tetap pakai Reguler nanti Akhirnya ya Jadi bukan yang Istilahnya Ratingnya sedikit Riwayatnya sedikit Nah itu Pakainya Tunai promo Itu pasti penumpang jadi-jadian Alias penumpang yang Mau enaknya aja Kalau ini sih nggak masalah ya Karena riwayatnya bagus Jadi begitu guys Jadi penumpang hemat itu Ada dua kemungkinan ya Penumpang kokar Biasa yang beralih ke hemat Atau Penumpang dari Limpan Dari aplikasi lain Alias Akun baru Alias Newbie Alias beginner Alias penumpang baru Nah itulah ya Ada dua kemungkinan memang Jadi seperti itu guys Kalau ini nggak masalah Oke jemput ya Nanti coba deh Kalau kebetulan Nenak nyantol Atau dapat penumpang hemat Yang resek Yang kira-kira ratingnya jelek Riwayatnya sedikit Saya review guys Kesan-kesannya gimana Sejauh ini penumpangnya Oke-oke sih Nah ini juga contoh kasus Penumpang kokar hemat Tapi dia ratingnya bagus 4,84 667 riwayat ya Jadi ini kemungkinan juga Penumpang reguler Yang beralih ke hemat Pasti gopay guys Nanti kalau ketemu Yang ratingnya jelek Riwayatnya sedikit Tunai promo Tak update lagi Oke guys Ini tak kasih contoh Penumpang hemat Penumpang baru Riwayatnya Hanya satu kali Tunai promo Nih 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 Yang paling nyebelin nih Nih Lima Sebelas orderan Tunai promo Udah ya Fix Jangan berharap banyak Sampunemang seperti itu Tarifnya 17 ribu Kamu sangat beruntung Jika dikasih 20 ribu Nggak usah kembali Wah Dan penumpang-numpang Seperti ini Yang ratingnya Masih sedikit kayak gini Kok rating sih Riwayatnya Masih sedikit kayak gini Pasti pakai hemat Dan pakai tunai promo Udah Coba nanti Yang naik berapa ya Mending kalau 2 orang Kalau 4 orang Waduh Ini karena Autobit saya guys Jadi ya Kena ya Terus pengantarannya Juga ke selatan Dilelai ya Mengarah ke rumah Jadi ya Kita ambil aja Nggak apa-apa Tapi terlepas dari itu Ini pasti Bikin ilfil ya Penumpang-penumpang Seperti itu Oke jadi vlog ini Menutip beratkan Pada perbedaan Penumpang reguler Dengan penumpang hemat Jadi seperti itu Penumpang hemat Rata-rata-rata Kalau yang riwayatnya Masih sedikit Pakai tunai promo Itu merupakan penumpang Baru Atau penumpang Dari aplikasi lain Ya Oke segitu guys Semoga penumpang ini Baik Good attitude ya Sejauh ini belum menonton Kejian-kejian semua Sudah saya turunkan Ya Kukar hemat Penumpang hemat Anti melarat Pangkal kaya Tarifnya 17 ribu Uang pas Dilipet-lipet Kayak gini Ciri khas hemat Ini guys Pas Press Full press Body uangnya Dilipet-lipet Kayak gini Kucah Begitulah guys Oke guys Ini Saya di jam 13.22 Setengah dua kurang dikit Kukarnya udah dapet Sepuluh ya guys Dan Saya pengen menyudai saja Tak setting ke arah bandara Karena saya bosan Dengan Kukar hemat Karena penumpangnya Itu-itu aja Dan sekarang Lalu dapat bandara Kita ke bandara dulu ya Nih Ya Berarti ini Wah mantap guys Oke walaupun ini Ratingnya dua ya Ratingnya dua Tapi Kukar biasa ini guys Ini saya Ini percaya Ini aman Ini soal Londo ini guys Ratingnya dua Aduh Ratingnya satu Bule ini guys Bule-bule Ini settingan Settingan ya nih ya Ke bandara ya Jadi saya tadi dapet Gokar Sepuluh Gak tau hematnya berapa Gak tau regulernya berapa Nanti tak recap lagi Dan Grabnya dua ya guys Jadi Tadi ini sambil rehat ya Karena Tak sudai Gokarnya Karena bosen hemat Penumpangnya Nyelek-elek KB Terus tak setting bandara Sambil setting bandara Saya jalan grab Grab hemat Mau ngebandingin Antara penumpang Grab hemat Dan penumpang Gokar hemat tuh Bagusan mana gitu loh Ya ternyata malah Akhirnya yang settingan Bandara Gokar Malah dapet ini guys Walaupun Gokarnya biasa Tapi ratingnya ini dua Rewrite-nya satu Tapi Gopay guys Wah ini gak kira masalah Soalnya ini Londo Mesti kredibel Mesti Valid deh ya Gak padahal niko-niko Aman ya Oke Ini kita Ke bandara dulu Jemput ya 175 Bersih guys Bensin Seket ya Ini Sengenupayalah Intinya Anjay Rating dua tuh Ternyata juga gak bisa Bohong ya guys Ini Ini dihubungi Juga Belum bisa Bales Belum bales Halamat bisa batal nih Oke jadi Bener kok Udah standby Itu bule Oke selesaikan dulu ya Tagih parkir Rp8.000 Guys Turis Itali Milano Takai bintang lah Kasian Itu dia Cenglanang gue Cenglisok gue Cengkau sir Ngekais Yos gitu aja guys Langsung balik Jogja ya Karena saya ada acara Rame nih Bandaranya nih Tuh Ada Pertunjukan Apa itu Oke Jadi Totalnya Gini ya guys Totalnya Pendapatan 11 trip 390 ya Wah Dikit lagi 400 Dan Tadi Grabnya 2 trip Berapa ya 50 ribu Setampak Kira-kira Begitu Jadi Vlognya hari ini Saya benernya Ini gak sengaja Mau ke bandara Tadi 10 trip Dari Gokar Itu Penumpangnya Yang Gokar Hematnya Aduh Ya Seperti yang Belang tadi Terus Saya stop ya Di jam 12 Saya stop Saya setting Ke arah bandara Terus Saya jalan Grab Grab Kekar Hemat Dapat 2 guys Ternyata Penumpangnya Dari segi penumpangnya Kebanyakan Enakan Grab Walaupun Sama-sama Hemat Tapi Enakan Grab Hemat Daripada Gokar Hemat Dari segi penumpang Tapi Dari segi tarif Kayaknya Enakan Gokar Karena Tarif Gokar Gak ada Yang 9600 Kalau Grab Car Di Jogja Hematnya Masih ada Yang 9600 Itu dari segi tarif Dari segi penumpang Enakan Grab Enakan Penumpangnya Gokar Hemat Karena Penumpangnya Gokar Hemat Itu Rata-rata Buangan Dari Aplikasi Sikuning Kebanyakan Akun-akun Baru Kalau Di Grab Kayaknya Perfect Semua Penumpangnya Grab Oke Jadi guys Kita balik lagi Ke Jogja Mantap Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Salam Semangat Panjen dengan Panjen Oke Dari Bandara YIA Melaporkan Mantap Dari Bandara YIA